Halo guys, gue Tiri Raya Tan Belang. Di video kali ini gue kedatangan printer HP Neverstop Laser MFP1200W. Jujur, pertama kali gue nyobain printer ini gue terkejut. Dan setidaknya ada 5 hal yang membuat gue terkejut tentang printer HP Neverstop Laser MFP1200W ini. Dan kelima hal tersebut yang akan gue bagikan di video ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu dong bongkar kotaknya dan ada apa aja di paket pembeliannya dan dilanjutkan dengan sedikit setup dan impresi pedana gue tentang printer HP Neverstop Laser MFP1200W ini. Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, setelah kalian tadi lihat bongkar kotaknya dan lihat ada apa aja di paket pembeliannya. Terus tadi dilanjutkan juga dengan setup, sekarang printer HP Neverstop Laser MFP1200W ini udah siap digunakan. Selanjutnya gue mau ajak kalian tur keliling bodinya dan sekaligus ngasih impresi pedana gue tentang printer ini. Let's go! Oke, yuk yuk kita tur keliling bodinya dari bagian atas dulu deh. Di sini kalau kita buka kita bisa menemukan flatbed scanner. Yes, printer ini mempunyai fitur scan. Tenang tunggu dulu, more on this later. Selanjutnya di bagian kiri kita lihat sebuah layar LCD control panel di mana semua fungsi dari printer ini bisa dilakukan di bagian ini. Lanjut ke bagian bawahnya terdapat tempat keluarnya kertas. Dan di sebelah kanan terdapat bagian untuk mengisi toner. Sedangkan di bagian bawah kita bisa melihat paper tray. Oke, sekarang masuk ke impresi pedana gue tentang printer ini. HP Neverstop Laser MFP1200W. Dari segi dimensi gue suka banget. Mainly karena instead of dia melebar ke samping, dia memanjang ke atas. Jadi walaupun kelihatannya agak besar, tapi tetap kelihatan compact. Dan nggak makan tempat di desk setup. Kalau dilihat-lihat kayak semacam mesin fotokopi yang kecil atau miniatur mesin fotokopi. Beci juga sih. Oke, dari segi warna ini cukup menguatkan brand identity-nya HP dengan kombinasi warna putih dan abu-abu. Dan ini bisa jadi pembeda dengan printer-printer lain yang biasanya didominasi oleh warna-warna hitam. Nice. Oke, overall gue cukup terkesan dengan printer ini. Selanjutnya sesuai dengan judul, gue akan share ke kalian 5 hal yang mengejutkan dari printer HP Neverstop Laser MFP1200W ini. Mari kita ke hal yang mengejutkan pertama. Let's go! Oke, hal mengejutkan pertama adalah ini printer toner tank pertama di dunia. Menurut gue ini bukan klaim main-main loh. Dan karena ini adalah HP yang sebagai brand udah punya legacy tersendiri, gue sih cukup yakin dengan klaim ini. Kalau ngomongin printer toner, jujur ini pertama kali gue nyobain printer tipe ini. Satu hal yang gue rasain, khususnya pada saat setup ini enak dan gak ribet. Di printer ini tonernya udah langsung terisi out of the box. Tinggal setup sebentar, langsung siap nge-print. Kalau abis, tinggal beli refill tonernya dan refill-nya pun gampang. Cuma butuh waktu 15 detik. Tapi jangan khawatir, kayaknya masih lama sebelum akhirnya kalian harus isi toner lagi. Karena satu toner ini bisa nge-print hingga 2.500 halaman. Nah, kebayangkan gimana iritnya printer ini. Hal mengejutkan kedua dari printer ini adalah performa printingnya. Nah, performa apa maksudnya? Pertama, speed. Ini printer nge-printnya cepet banget. Bayangin, dari keadaan ready printer ini bisa mencetak 20 halaman per menit. Buat yang membutuhkan printer yang sanggup nge-print dengan volume tinggi, misalnya pemilik bisnis atau UKM. Nah, HP Never Stop Laser MFP1200W ini pas banget. Itu soal speed. Kalau soal kualitas printing gimana? Well, sesuai namanya HP Never Stop Laser. Udah tentu ini adalah jenis laser printing yang terkenal dengan kualitas cetaknya yang jelas dan tajam. Dan sepengalaman gue pakai printer ini, memang ada perbedaan yang besar secara kualitas hasil printing antara pakai laser printing dengan tinta. Ya, gak heran lah, laser printing sedikit lebih mahal. Ada harga, ada kualitas. Oh iya, tapi printer ini hanya untuk nge-print dokumen dan monochrome alias hitam putih loh ya. Hal mengejutkan ketiga dari HP Never Stop Laser MFP1200W ini adalah printer ini punya tiga fungsi sekaligus. Apa aja ketiga fungsi tersebut? Pertama, print udah jelas dan udah dijelaskan di poin kedua tadi. Yang kedua, fungsi scan. Dan, yes, HP Never Stop Laser MFP1200W ini dilengkapi dengan Flatbed Scanner. Jadi buat kalian yang sering scan-scan dokumen, nah kayak gue nih, kalau lagi ngulis dokumen kerjaan, baik itu YouTube atau kerjaan kantor, sering banget butuh scan dokumen. Yang paling sering dan cukup bikin ribet adalah scan KTP. Nah, di printer ini bahkan ada fungsi khusus untuk scan ID. Ini unik banget sih, dan menurut gue dijamin gak bingung lagi. Fungsi ketiga dari printer ini adalah copy. Kalau kalian sering ke tukang fotocopy, atau mungkin kalian punya bisnis kecil-kecilan yang membutuhkan mesin fotocopy, atau malah jangan-jangan kalian yang mau buka bisnis fotocopy. Nah, printer ini bisa jadi pilihan. Oke, mungkin printer ini memang lengkap secara fungsi, tapi mungkin komen kalian, ya gue cuma butuh fungsi print-nya doang bang. Nah, kalau gitu HP Never Stop Laser 1000 Series lebih cocok buat kalian. Hal mengejutkan keempat dari printer ini adalah fungsi wireless-nya. Bayangin nih, mulai dari setup sampai menjalankan semua fungsinya, itu semua gue lakukan lewat smartphone. Nah, ini baru namanya printer canggih. Gak perlu ribet nyambungin ke PC, LAN, atau apapun. Kalau di tempat kalian ada Wi-Fi, bisa connect, setup, dan operasikan printer ini melalui internet. Kalau gak ada, tinggal koneksikan smartphone kalian ke printer dengan fitur HP Direct. Caranya juga gampang, tinggal download HP Smart App yang tersedia untuk Android dan iOS. Lalu setup dan operasikan semuanya dari situ. Mantap banget. Hal yang mengejutkan kelima berhubungan dengan HP sebagai brand besar yang sudah cukup berpengalaman menyangkut layanan punah jualnya. HP Never Stop Laser MFP 1200W ini mempunyai masa garansi yang cukup panjang yaitu 3 tahun. Ini masa garansi yang cukup lama dan gue gak pernah mendapatkan ini di brand-brand lain. Menurut gue ini komunikasi yang berani dari HP. Secara tidak langsung HP mau bilang bahwa mereka sangat percaya diri dengan produk-produknya. Nah, dengan layanan garansi yang cukup lama ini, kita sebagai konsumen juga akan merasa aman dalam memilih produk HP. Nah, itu tadi 5 hal yang cukup mengejutkan yang gue temukan di printer ini. HP Never Stop Laser MFP 1200W. Yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian buat memilih printer ini. Nah, sebenarnya printer ini ditujukan untuk siapa sih? Well, mungkin kalian lagi nyari printer yang lengkap secara fungsi dan mungkin kalian punya bisnis atau punya UKM. Kalian bisa mempertimbangkan printer ini. HP Never Stop Laser MFP 1200W. Di harga 3 jutaan dilihat dari fiturnya, performanya, dan yang paling penting adalah layanan purna jualnya. Menurut gue ini udah value for money banget. Oke, segitu aja video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa share dan komen. Dan follow Instagram gue tangan belang. Dan jangan lupa juga cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Dan thanks for watching. I'll see you next time.